Halo guys hari ini aku panen anakan leopageko ya guys ini totalnya ada enam ekor ya guys ini dari empat pasang indukan leopageko ya guys nih guys ini selisihnya menetasnya itu satu sampai empat hari ya guys nih guys ini dari empat pasang indukan ya guys dan leopageko kalau sudah menetas kayak gini guys harus didata ya guys biar nanti kita untuk menentukan hasil silakan mob dari apa dan kita bisa menentukan mobnya juga nanti usianya ya guys tuh guys ada yang dua telur telur netas dua ada yang satu dua telur tetap satu telur satunya zong nih guys ini dari pasangan Hekielu sama Raptor emirin juga ada guys dan ini satu yang albino ya guys tuh yang albino itu yang paling gede di paling gede sendiri itu dari superjain nih guys dari sepasang superjain nanti aku bahas satu persatu hasil silangan dari apa ya guys yang terpenting tuh kalau menetas itu jangan lupa di data ya guys karena data itu mempengaruhi penjualan ya guys dan kita jangan sampai leopageko itu lost data ya guys karena data itu penting ya guys tuh guys ini sekilas yang lima ekor tuh hampir mirip-mirip ya guys tapi itu beda ya guys beda motif dan beda warna ada yang warna hitam ada warna coklat tapi kalau dari kamera itu yang lima ekor tuh sama ya guys kelihatannya tuh guys ini lima ekor ini dari lima pasang eh ini dari empat pasang leopageko ya guys dan aku tuh kalau indukan tuh juga satu pasang satu pejantan guys enggak enggak pejantan enggak aku untuk berapa indukan tuh enggak jadi satu pasang biar gak riwa nanti datanya dan untungnya aku tuh punya tujuh induk tujuh pejantan lima lima indukan bis jadi setiap indukan tuh cuman satu pejantan ya guys oke dan di anaknya itu udah kelihatan giant-giant ya guys tuh aku lainnya itu khusus breeding giant ya guys bahkan ada yang satu pasang itu super giant dan itu yang albino itu super giant guys hasil anakan super giant jadinya cakep banget tuh yang albino cuman satu ekor ya guys yang menetas Oh yang itu pasangannya juga udah menetas guys tapi warnanya hitam ya guys cuman ada kesamaan di garis lurus nanti aku bahas pasangannya yang albino ini ya guys karena menetasnya dua putih telur itu tetap semua ya guys cuman beda warna ya guys cpu Oh ya guys jangan lupa kalau lagi Baba4 Diego itu dikasih kalsium sama air ya guys dan botol yang hitam ini wadah air ya guys kalau wadah yang putih itu kalsium kalsiumnya itu aku bikin sendiri dari 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 apa itu guys dari sotong kering tuh aku tumbuk sampai halus terus aku saring sampai halus ya guys dan wadah yang hitam ini air mineral ya guys aku pakai air galon untuk menjaga sterilisasi nya ya guys dan ini guys ini yang albino ya guys ini dari indukan super giant guys uh cakep banget kan ini ini menetas dua ya guys tapi yang satunya warnanya hitam nanti aku bahas pesat satu persatu ya guys tuh kalau sepintas ini yang hitam kuning hitam kuning itu sama ya sekilas tuh tapi ini nantinya kuningnya itu menjadi merah guys lama-lama soalnya tuh ada yang kakaknya ini yang menetas lebih awal kuningnya itu guys berubah jadi orang kemerahan ya guys tuh guys kalian tuh kalau masih kecil tuh jangan lupa dikasih kalsium ya guys wadah putih itu kalsium dan wadah hitam tuh wadah hitam itu air mineral guys dan itu ada satu ekor jangri ya guys untuk memicu rasa penasaran nanti lama-lama juga ada yang makan ya guys ini usianya baru dua hari sampai empat hari ya guys ini dan ini aku bahas tetesan yang pertama ya guys ini ada sepasang anakan dari hasil super giant ya guys pejantannya itu super giant bell albino ya guys dan betinanya itu super giant tremper albino ini dua butir telur itu netas semua ya guys satu albino banget tuh guys dan satu itu warnanya ada hitam ya guys nanti nggak tahu nanti biasanya setelah gede itu hitamnya itu jadi warna apa kayaknya itu satunya itu ada mengikuti corak pola indukannya ya guys karena pola indukannya itu coklat-coklat ya guys tapi full corak yang satunya dan satunya itu albino banget ya guys tapi ada satu kesamaan kes dari dua anakan ini sama-sama punya garis lurus di tengah badannya guys tuh dan ekornya itu juga berwarna putih tapi yang satunya black satunya web albino ya guys tentunya tuh yes ini selisihnya menetasnya cuman saat yang albino itu netasnya malam dan yang hitam ini netasnya pagi ya guys tuh dan aku pancing satu ekor jangkrik ya guys untuk memicu makannya meskipun ini belum belum mau makan ya guys karena biasanya mau makan itu usia tujuh hari ya guys karena ini baru usia empat hari ya guys tuh guys nanti seliring bergantinya waktu warna hitam ini berubah ya guys nanti mungkin jadinya kayak corak di motif indukannya ya guys tuh motifnya coraknya itu coklat tapi kalau anakannya yang satu itu full coklat ya guys cuman ada bagian tengah garis strip itu kuningnya itu ibadannya ya guys dan satu kesamaan dari dua ikor itu ada garis lurus di tengah badannya guys dan semoga itu yang albino itu jantan ya guys atau betina aku juga gak masalah ya guys ini nantinya aku keep sendiri ya guys yang albino ini karena cakep banget dan aku belum punya yang se-albino ini ya guys dan ini juga telur pertama ya guys dan ini yang kedua ya guys nih yang kedua ini dari pasangan SHCT ya guys itu juga netas dua telur ya ya guys tuh guys yang satunya itu coraknya itu garis-garis dan yang satunya itu ada polanya guys tuh ada polanya tapi sama-sama ini warnanya kalau di kamera hitam ya guys sebenarnya ini coklat banget nih ini dari pasangan SHCT ya guys kalau hidupnya ada di bawah pojok itu ya guys tuh guys dan ini baru usia tiga hari ya guys satunya dua hari yang menetas duluan itu yang sebelah kanan ya guys dan sebelah kiri itu selisih dua hari ya guys dan usianya baru dua hari ini jelang empat hari sudah menetas 6 putir ya guys 6 putir telur leopat ya guys dan ini aku menetaskan enggak pakai mesinnya cuman pakai suhu ruangan dan untuk metodenya atau media inkubasi ada di video di bawahnya guys kalian tinggal Scroll aja karena aku juga enggak ada mesinnya guys jadi aku pakai alat seadanya dan alhasil banyak yang menetas ke sejauh ini biasanya itu enggak menetas kalau aku itu faktor invertel ya guys bukan dari kesalahan aku ya guys di faktor M gak ada embryonya atau invertel ya guys bahasanya dan dua ikor anekan baby leopat ini telur pertama yang menetas dari pasangan ini ya guys atau pasangan dan SHCT ya guys tugas mereka punya pola yang sama cuman corak di atas tubuhnya itu berbeda ya guys polanya tuh ini nantinya bakal secoklat indukannya kayaknya ini kalau dari kamera kayak hitam ya guys tapi ini coklat banget ya guys coklatnya itu memang cenderung ke hitam ya guys ngarahnya ini baru usia dua hari ya guys 12 hari 14 hari ya guys karena ini selisih dua hari juga tuh guys dan aku tuh pejantannya juga cacat guys nyatanya itu anaknya enggak ada yang cacat ya guys sempurna itu ikornya mbak Allah digerak-gerakkan itu guys karena takut ya guys tuh guys aku itu pejantannya minus guys paketnya yang SHCT karena adanya juga yang minus ya guys dan anaknya juga normal ya guys cakep-cakep banget tuh guys ikornya itu loh guys bagus banget dan itu sudah ada yang inden nih guys tapi ini kayaknya aku keep dulu ya guys nanti kalau cocok harganya ya aku lepas karena kemarin tuh banyak yang menawarkan indukannya ya guys tapi aku keep dulu juga karena warnanya itu strong ya guys kontras banget coklatnya itu coklatnya itu mengarah ke black matte ya guys dan ini yang selanjutnya guys ini dari pasangan firetang green giant yang female dan yang berjantan itu giant after galaxy ya guys tapi minus ini juga sudah banyak yang netas guys kalau pasangan ini ini anak tetasan yang ke-7 ya guys dan yang ke-7 ini tapi ini dari telur keempat ya guys ini dari telur keempat cuma netas satu ya guys satunya zong mungkin satunya zong tapi enggak papa guys ini menetap satu ya guys dan ini juga aku pakai pejantan yang minus ya guys karena selama pejantannya itu buntung tapi nyatanya itu selama ini dan ini sudah tetesan ke-7 ekor anaknya ya guys sejauh ini juga enggak ada anakan yang cacat guys atau mengikuti minusnya sih pejantannya guys tuh guys cakep banget ya guys nanti itu warna dominannya itu ke warna kuning ya guys nanti kuningnya makin hari nanti makin merah ya guys atau mengikuti warna indukan dan pejantannya guys tuh guys ini telur keempat telur keempat itu dua telur jami cuma netes satu ya guys dan telur ke pertama sama kedua ketiga itu netes banyak ya guys sudah netes ketujuh ini dari pasangan ini pasangan ini paling banyak yang sudah meletaskan karena telurnya itu bagus-bagus banget dari indukan ini dan ini indukan yang paling mahal yang aku beli ya guys dulu itu belinya itu sebenarnya jantan kalau indukan ini tapi seiring hari guys ternyata betina ya guys tapi enggak masalah guys ini bagus banget kok guys ini bagus banget kok hasil anakannya tuh cakep banget ya guys ini hasil telur keempat cuman netes satu ya guys satunya Invertil banget tuh guys cakep banget motifnya ya guys motifnya itu sebelah kiri mengikuti pola si aptornya ya guys ada kotak-kotak cuman total-kotak hitam dan warna dominan itu merah ya guys nih pejantannya sama indukannya juga warna dominan merah ya guys karena ini kakak kayaknya sudah ada yang umur dua bulan lebih ya guys itu warnanya kuningnya itu kuningnya itu berubah jadi merah ya guys tuh guys ini aku sudah anak-anak ketujuh ya guys yang aku pelihara dan sebagian anaknya juga sudah ada yang laku ya guys atau terjual dan ini dari pasangan giant hack yellow dan raptor emirin ya guys tuh yes dan aku tuh spek breedingnya itu lainnya giant ya guys ini telur kedua dari pasangan ini cuman netes satu ekor ya guys tapi telur pertama juga netes satu ekor dan sudah berumur dua bulan ya guys ini cuman tetes satu ya guys ini warna dominannya juga kuning ya ini guys kayak induknya itu nanti kuningnya ini juga nanti hasilnya makin hari makin merah ya guys karena itu dari telur yang pertama itu kuningnya itu berubah jadi merah ya guys dan itu ada satu ekor jangkri itu untuk memicu dia mulai makan ya guys untuk memicu dia mau makan ya guys ini belum belum mau makan gas karena usianya baru 4 hari ya guys biasanya tuh mau makan usia 7-8 hari ya guys baru mau makan itu pun cuma satu ekor jangkrik ya guys kalau aku awal-awal kasih makan itu pasti pakai jangkrik ya guys tapi kita sesuaikan ukurannya guys karena mulutnya kecil kita pakai jangkrik yang yang paling kecil yang sekiranya muat di dalam mulutnya anakan baby liopat ya guys aku ini spek readingnya lainnya giant ya guys bahkan ada yang satu pasang tuh super giant ya guys yang hasil anakannya tadi albino sama black ya guys tuh yes ini meskipun tetes satu nggak masalah guys karena ini giant ya guys ini belum tahu ya guys hasil-hasilnya nantinya anaknya ini female atau male ya guys tuh guys ini nantinya kayak kayaknya ini kecil ya guys tapi nanti makin hari makin makin jumbo nanti soalnya itu yang telur pertama itu kecil banget guys waktu netas tuh tapi di usia dua bulan tuh guys ternyata jumbo guys jadi itu ukuran netasnya tuh nggak mempengaruhi guys ukuran netas awalnya tuh nggak mengkaruhi kecil-kecilnya ya guys kalau Hai kalau apa itu guys kalau netas itu lah harus langsung didata ya guys biar nanti nggak tertukar satu sama lain apalagi motifnya sama-sama ya guys tapi aku nggak ada ya guys kalau leopat gigu itu yang motifnya sama plek ketiplek tuh nggak ada pasti ada beda-bedanya dikit lah tuh guys dan jangan lupa guys kalau anakan leopat gigu itu juga sangat membutuhkan kalcium ya guys aku di usia 0 sampai 6 hari itu nggak aku kasih makan ya guys baru tepat di usia setuju hari itu aku kasih makan itu bud kadang ada yang mau makan ada yang enggak ya guys ini guys contoh kalsiumnya ya guys dan sebelah wadah hitam tetapi ketutupan dari indukannya itu botol air mineral ya guys atau bekas tutup air mineral terus aku kasih air minum air mineral juga atau air galon dan tuh kalsiumnya guys warna putih dan hitam-hitam tuh kotoran dari si jangkriknya ya guys aku kukasih ini jangkrik itu untuk memicu pergerakan ya guys biar dia jadi agresif ya guys anakannya kan biar nggak mojo aja di satu tempat kayak gitu ini mojo banget tuh karena takut di kamera ya guys karena warnanya silau mungkin tuh guys ukur jangkriknya kita sesuaikan dengan kepalanya guys dan aku nggak pakai ulet hongkong ya guys aku nggak pakai tapi aku terserah kalian ya guys mau pakai ulet hongkong mongkong nggak pakai mongkong karena setiap breeding itu punya caranya masing-masing ya guys dan aku tuh kemarin juga menelurkan telur leopat keko itu dengan cara aku sendiri ya guys tanpa mesin cuman pakai wadah sama pasir pelit dikasih air dikit ya guys alhasil netas ya guys tuh guys Oh iya guys jangan lupa di subscribe dan komen ya guys atau share pengalaman kalian menghandle anak-anak leopat keko ya guys atau kalian bisa kasih tip kira-kira dari hasil pasangan-pasangan tempat ini kira-kira anakannya jadi apa ya guys tulis di bawah komentar ya guys tuh guys apa kalian mau inden hasil anak-anak ini monggo silahkan bisa DM di tiktok atau Instagram tempat-tiktok guys tuh jumbo banget loh guys pejantannya itu dan pejantannya ini usianya sudah hampir dua tahun nih guys kalau sih indukannya itu baru 11 bulan ya guys ini motifnya Raptor ya guys dari segi itu itu kotak-kotaknya itu Raptor dan memiliki warna dominan anakannya itu kuning ya guys nanti kuningnya makin hari makin merah ya guys